Pekalongan 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 Pekerja sama semua pihak, khususnya kantor Raja Kategala dalam membantu pemerintah melakukan percepatan vaksinasi di sektor rejosa keuangan sebagai komponen masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi, sehingga dapat mencapai kekebalan imunitas atau herd immunity. Menurutnya dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan vaksinasi masal yang dikelar, antusias masyarakat kota Pekalongan dan sekitarnya sangat tinggi. Yang belum ada ya, dropping dari provinsi ini masih kurang kalau untuk kota Pekalongan. Alhamdulillah ini ada rekan-rekan kemarin dari TNI, Polri juga melakukan, sekarang dari OJK juga melakukan. Ini alhamdulillah terbukti targetnya sampai jam 1, tetapi jam 11 ini sudah tutup pendaftaran karena sudah penuh. Ini tandanya memang antusias masyarakat untuk vaksin ini sangat tinggi. Dan memang vaksin itu bisa menambah imun, salah satu upaya kita untuk membentengi kita dari virus corona. Karena ini secara medis sudah dibuktikan bahwa orang kalau misalkan terpapar, yang sudah divaksin dan yang belum divaksin pasti kejalannya lebih parah yang belum divaksin. Mudah-mudahanlah untuk seterusnya nanti ke depan vaksinasi di kota Pekalongan ini bisa terus dilakukan dan bersalah lancar hadapannya sepertinya. Sementara itu, Kepala Kantor OJK Tegal Ludi Ardianto menjelaskan, Kantor OJK Tegal mendapatkan alokasi dosis vaksin sekitar 6.000, di mana untuk tahap pertama mendapatkan sekitar 3.000 untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi di kota Tegal pada Rabu hingga Sabtu minggu kemarin. Sementara itu mulai kemarin dan hari ini 26 hingga 27 Juli 2021 yang dilakukan di kota Pekalongan terselenggara di Hotel Pesona dan Kampus IAIN dengan total sasaran seluruh vaksin yang didistribusikan sebanyak 1.400 dosis vaksin. Sasaran sesuai dengan arahan pimpinan, jadi yang pertama untuk pegawai industri jasa keuangan, keluarga, dan nasabah. Jadi alhamdulillah untuk pegawai dan keluarga ini sebelum vaksinasi ini sudah banyak yang divaksin, jadi untuk yang program vaksinasi ini banyak nasabah-nasabah industri jasa keuangan yang melakukan vaksinasi. Misalnya di sini ada dari PLN, Telkom, PT POS, kemudian dari nasabah-nasabah lain yang memang sudah mulai dilakukan vaksinasi.